Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman para pionir ya Atau member FINE Network Pada kesempatan kali ini saya coba mengabarkan sesuatu Sebagai bagian dari pencerahan ya Terkait dengan FINE Network Dimana nanti kita akan menjelaskan ya Yaitu tentang perkembangan Bitcoin Ya, perkembangan Bitcoin Dimana di video kali ini Ya, disini ada salah satu judul ya Bitcoin siap-siap meledak Ya, pas kameroket di 103% ya Di Q1 ya, 2021 Oke, sekarang saya coba bacakan Terkait dengan perkembangan Bitcoin Dan apa hubungannya dengan FINE Network ya Harga mata uang crypto Bitcoin Meroket hingga lebih dari 100% Di kuartal pertama ya, tahun 2021 Dengan kenaikan tersebut Bitcoin mencatat kinerja terbaik ya Sejak tahun 2013 ya Penerimaan yang semakin luas Mulai dari investor internasional Perusahaan ya Perusahaan aset manajemen bank Investor besar Hingga perusahaan-perusahaan raksasa Menjadi pemicu meroketnya harga Bitcoin Di 3 bulan pertama tahun ini Melansir data Refinitiv Di akhir tahun 2020 Bitcoin berada di level 28.987,6 USD per BTC Sementara di akhir kuartal pertama ya Tahun 2020 Ya, pada Rabu tanggal 31 Maret 2021 Di level 58.950,02 USD per BTC Artinya Bitcoin meroket 103,36% dalam 3 bulan Nah ini kita lihat ya Harga Bitcoin Dimana traffic perkembangannya ya Itu sudah sangat-sangat luar biasa sekali Nanti akan seperti apakah ke depannya Dua pekan lalu Morgan Stanley Menjadi bank besar pertama Di Amerika Serikat Yang memberikan layanan Bitcoin Ke nasabahnya Meski tidak semua nasabah Bahkan yang kaya Bisa mendapatkan layanan tersebut Langkah Morgan Stanley Tersebut kini diikuti Rivalnya ya Golden Shack Kemudian Mary Rick Kemudian Head of Digital Asset Goldman Sachs Kepada CNBC Internasional Mengatakan pada kuartal kedua Tahun 2021 Golden Shack-nya Menawarkan investasi Bitcoin Dalam spektrum penuh Yakni bisa berupa investasi fisik Produk derivatif ya Ataupun sarana investasi tradisional Kami bekerja sama dengan tim di seluruh perusahaan Untuk mencari cara Untuk menawarkan Akses yang bijaksana Dan sesuai ke ekosistem Untuk klien wealth management Dan kami berharap Bisa ditawarkan dalam waktu dekat Ujar Mary Rick Seperti dikutip dari CNBC Internasional pada Kamis 1 April 2021 Meski demikian Sarat agar bisa mendapat layanan Data uang kripto dari Golden Shack Lebih tinggi ketimbang Morgan Stanley Morgan Stanley Baru akan memberikan Akses kepada nasabah Dengan toleransi resiko yang agresif Yang memiliki dana yang dikelola Perusahaan minimal 2 juta US Dollar Sementara Goldman Sachs Menargetkan nasabah Nasabah baik individu maupun keluarga Dengan dana kelolaan minimal 25 juta US Dollar Kabar dari Goldman Sachs tersebut Masih belum mampu membuat Bitcoin kembali meroket Meski belakangan ini sudah kembali menanjak Dan berada di dekat 59.000 US Dollar Per BTC Dennis Kut ya Kepala eksekutif bursa kripto Coin Corner Melihat data pergerakan secara historis Menunjukkan melempemnya Bitcoin Di bulan Maret Akan diikuti oleh penguatan tajam Di bulan April Waktu dalam satu tahun ini menjadi faktor Dan bulan April selalu menjadi perhatian Sebab merupakan akhir tahun pajak di Inggris dan Amerika Serikat Kata Scott Bagaimana dilansir Forbes Minggu 28 Maret 2021 Menurutnya Dalam 10 tahun terakhir Rata-rata Bitcoin menguat 51% di bulan April Jika hal tersebut terjadi lagi di tahun ini Maka harga Bitcoin akan meroket ke atas 80.000 US Dollar per BTC Bulan depan Sementara itu Bobby Lee Ponder bursa kripto BTC Sisi juga memprediksi harga Bitcoin akan meroket lagi di tahun ini Tetapi ada prediksi horor Lee menyebut meroketnya harga Bitcoin akan disusul terjadinya crash hingga 90% Siklus bullish Datang dan pergi Setelah mencapai puncak Maka akan terjadi penurunan secara perlahan Dan saat itulah Bubble pecah Itu atau penurunan Bisa berlangsung selama 2 hingga 3 tahun Lee memprediksi harga emas akan melesat di 100 US Dollar per BTC Di musim panas sekitar Juni sampai September Dan mencapai 300.000 US Dollar per BTC di akhir tahun Sebelum akhirnya crash 90% Kemudian mengalami masa stagnan dalam waktu yang lama Hingga disebut mengalami kripto winter Nah jadi begini teman-teman ya Sekiranya ya Ini prediksi dari para pengamat tentunya Yang sudah tahu betul bagaimana perkembangan Crypto currency ya Atau uang digital Yang kita sebutkan disini adalah Bitcoin Ya Disini sudah dijelaskan bahwa Diperkirakan di bulan April Tahun 2021 tentunya ya Akan menguat ya Bitcoin 51% Kemudian bisa juga menyentuh di angka Satu BTC atau satu Bitcoin itu 80.000 US Dollar Ya di bulan depan ya Katakanlah bulan April Nah jadi tentu saja Jika ada kenaikan yang gila-gilaan seperti ini Maka ini pasti nanti akan dibarengi dengan Crypto-crypto yang lain Nah tentu saja ya kita akan harus paham nih Bahwa 80.000 US Dollar per satu BTC itu kira-kira berapa Kalau dirupiahkan Ya jadi kalau dirupiahkan ya 80.000 nih 80.000 per satu BTC dikali Kurs ya Per satu dolar itu 14.000 lah Pukul rata itu 14.000 Berarti satu Bitcoin ya Di bulan depan itu bisa mencapai di angka Satu miliar seratus dua puluh juta Ya tentu saja Ya kalau misalnya Anda punya satu Bitcoin saja hari ini Ya Anda punya satu Bitcoin atau satu BTC Harganya itu bisa mencapai 80.000 Ya US Dollar Ya kali 14.000 Ya 1,12 miliar Nah tetapi sayangnya Ini dulu tidak kita lakukan Karena apa? Karena dulu kita tidak paham Dulu kita belum mengerti Tentu saja adalah hal yang wajar Ketidaktahuan itu Tentu saja menjadi pengalaman yang cukup berharga hari ini Lalu apa hubungannya dengan Pai Network? Nah sekarang di Pai Network Itu memang belum ada harganya Ya tetapi ada juga yang sudah Ya membuat kurang lebih seperti prediksi Ya kurang lebih seperti Membuat rumusan-rumusan lah Ya bahwa disini disebutkan Bisa saja satu Pai itu 1100 US Dollar Nah itu sah-sah saja Namanya juga prediksi Nah walaupun hari ini Itu belum ada harga yang pasti Karena belum mainet Ya karena belum landing Karena belum listening Nah oleh karenanya Kalian masih punya kesempatan Untuk terus menambang Bagi teman-teman yang sudah Menjadi pionir di Pai Network Nah bagi yang belum Silahkan kalian download aplikasinya Lihat link yang ada di deskripsi video ini Kalian bisa download Kemudian ya silahkan Mendaptar Mumpung masih gratis Karena diperkirakan Sudah sudah ada Semacam info atau berita yang mengatakan Bahwa gambaran Ya atau perkiraan Di bulan Desember Akhir tahun 2021 Maka Pai Network akan masuk ke pasar Ya atau mainet Oleh karenanya Ketika sudah masuk ke pasar Ya Atau misalnya Masuk pasar Binance misalnya Nah disitulah harganya Sudah ada Dan kalian tinggal Menjual Ya Kalian tinggal Lakukan Trading crypto juga bisa Oleh karenanya Jangan Tunda-tunda lagi Jangan sampai Seperti pengalaman Di Bitcoin Tahun 2000 Sembilan Tahun 2010 Ketika itu harganya Masih sangat murah Tetapi Kita mengabaikan Tetapi Kita Tidak respon Singkat cerita Ya bagi teman-teman Yang dulu Ya Masih menambang Dengan harga yang murah Ya Yang konsisten Ya Kalau hari ini Punya 2 3 4 Atau mungkin Punya 100 BTC Maka Teman-teman yang konsisten Dulu tetap bermain Di Bitcoin Nah Itu pasti sudah Menikmati Ya Pundi-pundi Kebebasan Finansial Oleh karenanya Tentu Saya mengharapkan Supaya Anda Tidak Menyanyiakan Waktu yang masih ada Karena Sebelum masuk ke pasar Ini masih gratis Kita bisa menambang Sebentar lagi Kita mungkin Tidak bisa lagi Menambang gratis Oleh karenanya Manfaatkan dengan Sebaik-baiknya Demikian Yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya